Namun tiba-tiba, Rian Hoy mendengar suara teriakan keras sang istri di kamar mandi. Rian pun segera meninggalkan meja makan dan menuju kamar mandi. Namun, kamar mandi itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Dari luar, Rian mendengar ada suara Isabella juga di kamar mandi bersama istrinya. Rian mencoba mendobrak pintu, namun tak berhasil. Sampai pada akhirnya, ia sudah tak mendengar suara teriakan sang istri. Rian melihat darah mengalir dari dalam kamar mandi. Ada yang masih ingat dengan Isabella Guzman? Ya, video remaja berparas cantik ini sempat menghebohkan dunia maya di tahun 2020. Bagaimana tidak, di video itu Isabella tampak tersenyum sumringah. Padahal ia sedang menjadi terdakwa di sebuah persidangan. Layaknya terdakwa lainnya, Isabella mengenakan pakaian tahanan lengkap dengan borgol di tangannya. Usut demi usut, video yang viral itu diambil saat Isabella menjalani persidangan pada tahun 2013. Siapa sangka, dibalik senyum manisnya itu, Isabella adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ia tega menusuk ibu kandungnya ratusan kali hingga meninggal dunia. Lalu apa motif Isabella melakukan kejahatan itu? Bersama saya Bernadette Tanadia, jurnalis Kompas.com Jadi, gini ceritanya. Remaja bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman merupakan putri dari pasangan Robert Guzman dan Yunmi Hoi yang lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Kedua orang tua Isabella bercerai saat Isabella masih sangat kecil. Hak asu Isabella jatuh di tangan ibunya. Sejak saat itu, Isabella tinggal bersama ibunya. Namun seiring bertambahnya usia, Isabella menunjukkan sikap yang keras dan pemberontak. Isabella dan ibunya sering terlibat pertengkaran hebat. Tak tahan dengan sikap putrinya, Ibunda Isabella Yunmi Hoi sempat mengirim Isabella ke rumah mantan suaminya, Robert Guzman. Namun beberapa waktu kemudian, Yunmi Hoi kembali menjemput Isabella dan kembali hidup bersama. Sikap Isabella yang pemberontak rupanya tak hanya ditunjukkan di rumah saja, tapi juga di sekolah. Isabella bahkan pernah dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya. Lalu kenapa sikap Isabella seperti itu? Menurut pengakuannya, Isabella sudah sejak lama membenci ibunya. Salah satu alasannya, Isabella merasa ibunya tak mampu membelikan barang-barang yang ia inginkan sejak kecil. Hubungan Isabella dan ibunya kian memburuk saat ibunya memiliki kekasih baru bernama Rian Hoy. Isabella semakin menunjukkan sikap yang arogan karena tak suka melihat posisi ayahnya tergantikan. Namun sang ibu seolah tak mempedulikan pendapat Isabella dan tetap menikah dengan Rian Hoy. Sejak saat itu sikap Isabella menjadi semakin arogan, bahkan sering mengancam sang ibu. Namun tak dijelaskan apa isi ancaman Isabella saat itu. 27 Agustus 2013, menjadi puncak pertengkaran antara Isabella dan ibunya Yun Mihoi. Bahkan saat itu Isabella sampai meludahi wajah ibunya. Usai pertengkaran hebat itu, Yun Mihoi mendapat email dari Isabella yang berisi pesan ancaman bertuliskan, Anda akan membayarnya. Karena ketakutan dengan pesan yang dikirimkan putrinya itu, Yun Mihoi lalu menelpon polisi. Polisi kemudian mendatangi kediaman Yun Mihoi dan berpinjang panjang dengan Isabella. Selain menelpon polisi, Yun Mihoi juga menghubungi Robert Guzman, ayah kandung Isabella, untuk datang ke rumahnya dan menasehati Isabella. Robert mengiakan permintaan Yun Mihoi itu. Robert dan Isabella pun mengobrol dari hati ke hati. Robert juga menyinggung soal rasa saling menghormati yang harus dimiliki Isabella terhadap orang tuanya. Menurut Robert, sikap Isabella saat itu baik dan berjanji akan memperbaiki hubungan dengan ibu kandungnya. Namun, siapa sangka beberapa jam setelah pertemuan Isabella dan ayahnya, peristiwa berdarah itu terjadi. Rabu 28 Agustus 2013, sekitar pukul 21.30, Yun Mihoi yang baru saja pulang kerja menuju kamar mandi lantai 2 rumahnya untuk membersihkan diri. Sementara suaminya Rian Hoi sudah menunggu sang istri di meja makan untuk makan malam bersama. Namun, tiba-tiba Rian Hoi mendengar suara teriakan keras sang istri di kamar mandi. Rian pun segera meninggalkan meja makan dan menuju kamar mandi. Namun, kamar mandi itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Dari luar, Rian mendengar ada suara Isabella juga di kamar mandi bersama istrinya. Rian mencoba mendobrak pintu namun tak berhasil. Sampai pada akhirnya, ia sudah tak mendengar suara teriakan sang istri. Rian melihat darah mengalir dari dalam kamar mandi. Rian yang begitu panik kemudian segera menghubungi polisi. Dua jam kemudian, polisi tiba di tempat kejadian dan menemukan Yun Mihoi dalam kondisi berlumur darah setelah dipukul dengan tongkat bisbol oleh Isabella. Wajah dan leher Yun Mihoi juga dipenuhi luka robek akibat 151 tusukan dari sang putri. Ibu Isabella itu pun dinyatakan tewas pada pukul 22.38 waktu setempat. Namun, saat itu Isabella sudah tak ada di lokasi. Ia melarikan diri saat mendengar Rian menelpon polisi. Isabella pun menjadi buron paling dicari polisi saat itu. Rupanya, setelah menghabisinya wasang ibu, Isabella pergi ke sebuah minimarket di dekat rumahnya dengan kondisi tangan yang berlumuran darah. Cerdiknya, Isabella mengaku kepada petugas minimarket bahwa dirinya telah diperkosa. Isabella kemudian meminta izin untuk mencuci rambut dan membersihkan darah yang menempel di tubuhnya. Namun, Isabella meminta ke petugas minimarket itu untuk tidak menghubungi polisi meski ia mengaku telah diperkosa. Petugas minimarket itu pun mengiakan permintaan Isabella. Wajahnya yang polos dan cantik, seolah telah menyihir sang petugas untuk percaya. Tapi usaha melarikan diri Isabella itu tidak bertahan lama. Sore hari berikutnya, setelah 16 jam pencarian pasca pembunuhan Yun Mihoi, Isabella berhasil ditemukan. Polisi menemukan Isabella di sebuah garasi mobil. Isabella pun langsung ditahan. 5 September 2013, Isabella diminta untuk keluar dari sel dan menghadiri persidangan. Saat berada di ruang sidang, Isabella justru menampilkan ekspresi wajah yang mencuri perhatian publik. Isabella yang saat itu masih berumur 18 tahun terlihat cantik dan polos. Isabella bahkan tersenyum dan tak menunjukkan wajah penyesalan setelah membunuh ibunya. Para dokter yang menjadi saksi dalam persidangan menyebut, Isabella memiliki masalah kejiwaan. Isabella disebut menderita delusi dan halusinasi selama bertahun-tahun sebelum membunuh ibunya. Isabella disebut mengalami gangguan kejiwaan skisofrenia. Skisofrenia sendiri merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Hakim kemudian mengirim Isabella ke rumah sakit pemerintah di Pueblo agar mendapat pengobatan dan perawatan kejiwaan. Dengan bukti kesehatan mentalnya itu, Hakim memutuskan Isabella tidak bersalah karena alasan kejiwaan. Isabella pun lolos dari jeruji besi. Richard Pons, dokter yang merawat Isabella mengungkap kondisi Isabella yang kerap menatap ruang kosong dan berbicara sendiri. Isabella mengalami delusi dan menyebut Yun Mihoi bukanlah ibu kandungnya dan menyebut sebagai sosok wanita bernama Cecilia. Isabella bahkan mengaku nekat membunuh Yun Mihoi demi menyelamatkan dunia. Hakim kemudian memerintahkan Isabella tetap berada di rumah sakit sampai tak lagi menjadi ancaman bagi diri sendiri dan orang lain. Isabella sempat membuat gaduh di rumah sakit yang menampungnya. Pada tahun 2015, Isabella mengaku mendapat pelecehan yang dilakukan salah seorang karyawan di tempat perawatannya itu. Departemen Layanan Kemanusiaan Colorado juga disebut telah menyelidiki keluhan Isabella. Namun sayangnya, Departemen itu tak mempublikasikan temuan mereka dengan alasan Undang-Undang Privacy. Isabella diperkirakan menjalani pengobatan di Institut Kesehatan Mental Colorado selama sekitar 10 tahun. Dalam sebuah wawancara pada November 2020, Isabella mengaku telah pulih dan tidak membahayakan siapapun. Lalu pada 2021, Isabella sempat dibebaskan sementara untuk mengikuti sesi terapi di luar rumah sakit. Saat itu dia meminta maaf atas kejahatan dan berjanji akan mengubah sikapnya. Demikian cerita hari ini. Saya Bernadetta Nadia. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!